Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue lagi ada di dealernya Mazda di kota Bandung yang alamatnya itu di Jalan Asia Afrika nomor 154, kota Bandung. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit mahluk dari Mazda. Ini adalah CX-3. Seperti apa reviewnya? Stay tune terus. Sampai jumpa. One of the best lah ya, brand dari Jepang dibanding brand-brand yang lainnya. Ini tuh ya mungkin kastanya paling tinggi ya. Dan ini adalah mahluk yang luar biasa. Ini adalah CX-3 tahun 2023. Kita lihat dari desain eksteriornya dulu ya. Kalau misalkan gue lihat dari depan, memang ini ciri khas dari Mazda tuh selalu seperti ini ya. Jadi dipertahankan sekali sama Mazda. Headlampnya pun disini dia sudah canggih karena menggunakan LED projector. Dan foglampnya pun disini dia sudah menggunakan LED. Atas bawah LED dong. Zaman sekarang masih pakai bohlam sih. Grillnya disini. Grillnya dia perpaduan antara warna krom dan warna hitam. Dan di tengahnya ada logo Mazda yang cukup besar. Di paling bawah, sorry. Di paling bawah sini juga dia. Ada bumper dan ada aksesoris lagi sedikit yang mempermanis dari mobil ini. Ada krom lagi. Ternyata kalau dilihat-lihat Mazda tuh emang ganteng ya mobilnya. Nggak kayak brand-brand lain gitu. Karena gue suka yang simple-simple. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Bagian samping disini sudah jelas ya. Ala-ala crossover disini kental banget karena over fender. Over fender-nya cukup besar karena ini adalah mobil crossover dan velg. Velg dari mobil ini nggak main-main. Ukurannya 18 inci. Itu besar. Mobilnya nggak terlalu besar. Tapi velgnya besar. Mantep. Jadi mobil tuh jadi terlihat lebih kekar. Dan disini juga desain velgnya. Dia menggunakan two-tone polis dengan ukuran profil bannya dia 215 per... Sorry, kita lihat perlima puluh. Bannya dia dari Brentoyo. Dan disini juga di bagian samping masih tetap ada ornamen ya. Ada ornamen kromenya juga. Door handle-nya sewarna bodi dong. Nggak pakai krom dan itu gue suka. Spion-nya juga sama. Sewarna sama bodi. Dan ada lampu sein-nya juga. Oh iya, door handle-nya disini dia sudah smart key. Jadi ada tombolnya. Keren. Di bagian belakang sini. Bannya. Ukurannya sebenarnya sama. Ukurannya sama. Desain velgnya sama. Tapi yang bagus dari mobil ini. Di bagian belakang. Di roda bagian belakang. Dia sudah menggunakan disc brake. Ya, oke. Biasanya ada tuh beberapa brand yang tidak menggunakan disc brake. Itu enggak banget. Mazda punya disc brake. Kita lanjut bagian belakang. Bagian belakangnya pun disini gue suka banget ya. Simple. Tidak banyak ornamen krom. Dan itu gue banget selera ya. Karena gue tuh cenderung kurang suka ya. Kalau misalkan terlalu banyak ornamen. Tapi ini balik lagi ke selera masing-masing manusia itu berbeda. Tapi gue suka sama mobil ini. Oke. Kita lihat disini. Kelengkapannya apa aja yang dimiliki oleh CX-3. Dari bagian atas. Udah kelihatan jelas. Antenna dia model Charfin. Kekinian dong. Terus disini juga dia menggunakan upper spoiler. Hyman stoplight ada juga. Terus disini juga. Rear defogger dia sudah ada. Rear wiper ada. Perkumpulan lampu disini. Ciri khas banget ya. Mazda tuh selalu begini. Ada bulat-bulat yang kayak gini. Dan ini LED-nya juga. Ada LED bar dan macem-macem disitu. Terus emblemnya hanya disini. CX-3. Udah. Sama ini logo. Logo Mazda. Selesai. Udah gak ada krom lagi. Oh iya ada satu. Sorry. Ini. Sky Active G. Ini adalah teknologi mesin yang digunakan sama Mazda. Ntar. Kita bakal lihat bagian mesinnya seperti apa dari Mazda CX-3. Di bagian bawah. Bumpernya. Dia berwarna hitam. Hitam Dove dan ada sensor parkir. Empat. Ya betul. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat buah sensor parkir. Dan kita lihat disini. Kamera. Kamera dia juga ada. Jadi memudahkan kita. Untuk pas mundur. Dan. Muffler. Atau kenalpot. Kenalpotnya dua. Kanan, kiri. Dan ini jarang sekali. Gue lihat ya di brand-brand sebelah. Jadi ini dia benar-benar kenalpot. Bukan ala-ala ya. Karena gue gak suka tuh. Kita jadi dibohongi ya. Ala-ala kenalpot. Padahal bukan kenalpot. Kita buka bagasinya. Bagasinya pake tombol ya. Gak pake cungkilan. Bagasi. Karena mobil ini akomodasinya hanya mungkin cukup sekitar lima orang. Otomatis bagasinya juga akan besar. Koper ukuran besar. Gue yakin pasti dilalap dengan mudah ya. Dilalap bahasanya. Dilalap dengan mudah ya. CX3 nih. Terus kita lihat bagian bawahnya. Oke disini ban serep. Ban serep dia memang tidak full size. Ya bisa dibilang ini space saver. Dan velgnya juga memang tidak sama seperti velg yang dipakai. Udah. Hanya perkumpulan kunci dan dongkrak ya. Untuk bagian bagasinya. Kita tutup lagi. Oh iya. Disini. Ada. Esparator. Yang esparatornya gue suka. Karena. Dia bukan menggunakan kain. Ada beberapa brand tuh. Bahkan ada yang gak pake esparator juga. Karena lumayan ini. Kalau misalkan kita pake esparator kayak gini. Lumayan. Bisa nyimpen-nyimpen barang di atasnya. Apalagi kayak anak gue suka bawa-bawa kemana-mana kan mainan. Hot wheels yang gitu-gitu. Bisa ditaruh di atas ini. Keren Mazda. Sedetail itu. Untuk. Ngasih. Ke konsumennya. Ya. Itu kurang lebih desain eksterior dari Mazda CX-3. Kita sekarang beralih ke bagian interiornya. Let's go. Sub indo by broth3rmax Halo. Gue sekarang sudah berada di bagian interior dari Mazda CX-3. Ya. Mazda. Gue selalu terkesan sama dashboardnya Mazda ya. Jadi material yang dia pake tuh. Bener-bener solid. Ya meskipun disini dia menggunakan hard plastiknya di bagian atas. Tapi disini bener-bener solid gitu. Jadi plastik-plastiknya tuh mahal gitu ya. Enggak kayak plastik-plastik yang biasa aja gitu. Terus disini juga ada panel empuk. Kulit loh ini. Ini kulit. Empuk juga. Dan ada jahitan-jahitan asli juga disini. Jadi mempermanis juga. Ini keren ya. Sebelah sininya. Oh enggak. Hanya di bagian sini aja ya. Enggak tembus sampe kesini. Ya. AC aja sih. AC-nya unik ya. Kalau AC Mazda tuh bulet kayak gini. Unik. Bisa kita mainin. Ya. Misalkan mau kiri kanan. Ya gitu deh. Pokoknya lucu. AC-nya tuh unik. Enggak kayak AC-AC mobil biasa gitu. Posisi duduk. Oke. Posisi duduk Mazda. Memang menyenangkan. Karena dia joknya sudah ada adjuster. Meskipun pengaturannya masih manual. Tapi it's okay. Yang penting dikasih. Jadi bisa naik turun kursinya. Terus. Stir. Dia sudah ada tilt. Teleskopik dong. Teleskopik. Jadi. Kurang apa lagi coba. Posisi berkendara di Mazda. Ini pasti akan ergonomis. Kita atur. Lihat. Posisi duduknya nyaman ya. Kalau misalkan kurang tinggi bisa ditinggiin. Kalau misalkan kurang rendah tinggal rendahin aja. Dan stir. Stirnya ini. Dia dibalut kulit ya. Dibalut kulit. Ada jahitan aslinya juga. Desainnya gue suka ya. Disini juga ada. Chrome-Chrome nya lagi. Terus di tengahnya logo Mazda. Dan disini dia sudah. Dibekali oleh. Cruise control. Ya oke. Memang dia belum punya adaptive cruise control ya. Tapi itu oke lah. Minimal dia dikasih. Cruise control. Terus disini juga ada audio string switch. Terus ada. Telepon nya juga. Pedal shift. Jangan lupa ya. Pedal shift. Jadi mobil itu kelihatan lebih sporty gitu. Kalau ada pedal shift nya tuh. Beda gitu hawanya ya. Oke. Kita lihat speedometer mungkin ya. Kita start dulu. Kita lihat speedometernya sekarang. Oke. Wah musiknya nyala lagi. Nanti gue kena copyright. Kita kesilin dulu. Oke. Ya. Speedometer disini dia analog. Tapi. Nggak tau ya. Hawa dari speedometer Mazda tuh selalu. Sporty gitu. Jadi racing gitu. Racing apa racing. Ya gitu lah pokoknya. Karena disini di tengahnya gede. Ini tuh RPM. Ya RPM nya disini. Di bagian tengah besar. Dan speedometernya tuh di bagian bawah kecil. Ya. Dan itu digital. Tapi RPM nya dia analog. Jadi kalau misalkan kita ngegas-ngegas gitu. Kayak serasa bawa mobil apa gitu kan. Wah kejaran gitu. Tapi gue lebih seneng kayak gini. Dibanding yang digital sih. Terus di sebelah. Kanannya juga dia ada. MID. Gear position juga ada. Kita lihat disini MID nya. Ada apa aja sih. Penasaran gue. Oh ini buat. Oh ini buat. Ini ya. Buat head unit. Sorry. Nggak lupa. Disini. Mazda tuh ya. Nah disini ada trip A. Trip B. Odometer. Balik lagi ke trip. Disini ada suhu. Range. Dan bensin. Di bawahnya banyak sekali lampu indikator ya. Indikator check engine. Dan macam-macam lagi. ABS gitu kan. Terus disini ada i-stop. Ya. Dia dibekali fitur i-stop juga nih. Si Mazda ya. Keren. Keren. Kita lihat sebelah sininya. Nah ini dia. Tombol i-stop nya juga bisa dimatiin disini. Terus ada TCS juga bisa dimatiin disini. Dan ada tuas pembuka kapusin dan tanki bensin. Head unit. Head unit Mazda. Ya. Betul. Head unit Mazda tuh bisa dioperasikan dari tengah. Jadi tidak berbahaya ya. Kalau misalkan kita lagi di jalan. Jadi nggak usah sentuh-sentuh nih. Meskipun memang di head unit ini dia sudah touchscreen. Tapi tetap dikasih kontrol dari sini. Jadi kita bisa enak aja gitu. Kalau lagi nyetir. Kalau lagi nyetir oke gitu. Enak ya. Jadi nggak usah gini-gini. Kalau gini-gini kan agak lumayan bahaya tuh ya. Kita bisa operasikan dari sini-gini juga. Ada banyak ya. Ada aplikasi. Kita lihat aplikasinya ada apa aja sih. Oke. Full economic monitor. Vehicle status monitor. Ada Apple CarPlay. Dan Android Auto. Tapi Apple CarPlay-nya. Tadi sih gue dapet kabar. Di Apple CarPlay-nya udah wireless ya. Tapi Android Auto-nya. Tetap harus menggunakan kabel. Ya. Begitu. Nanti kita cobain deh ya. Terus. Kita back dulu. Sini juga ada entertainment. Terus ada komunikasi. Navigasi. Nih bagus nih. Ada navigasinya ya. Sini ada setting. Ya. Disini banyak lah. Ada brightness yang gitu-gitu ya. Untuk settingnya. Kita back lagi. Jadi pokoknya semuanya itu bisa dikontrol dari sini. Menyenangkan. Menyenangkan sekali. Untuk Mazda ya. Terus bagian bawahnya lagi. Dia ada lampu hazard. Lampu hazard-nya enak ya kliknya. Mahal gitu kliknya. Sini ada passenger seatbelt. Yang belakangnya kelihatan nih. Kalau yang bandel-bandel nih kelihatan disini. Siapa? Yang tidak menggunakan seatbelt. Kelihatan disini. Kita bisa omelin tuh. Lu pake seatbelt dong. Karena disini ada kontrolnya. AC. AC memang dia belum digital. Tapi dia pake knop kayak gini. Bagusnya mobil ini. Dia sudah menggunakan heater. Jadi tidak hanya dingin. Dia bisa anget juga. Di sini ada auto climate-nya juga ada. Di sini juga ada pengaturan ya. Pengaturan arah semburan. Ada front defogger. Ada rear defogger juga. Ada ya. Di sini disediakan. Dan di paling bawah ada slot USB. Betul. Dan di sini ada power outlet. Dan mobil ini sudah dibekali wireless charging. Ada wireless charging. Gak kalah sama brand-brand lain ya. Masa iya sih Mazda kalah sama brand sebelah. Oke. Tuas transmisi. Ya gue suka tuas transmisinya. Kecil. Gak terlalu gede. Dan di sini juga dia sudah menggunakan tiptronic. Sudah menggunakan tiptronic. Dan ada pedal shift-nya juga disini. Keren. Dan di sini kita bisa menggunakan sport mode. Ada lagi disini ya. Mode berkendara. Dia bisa menggunakan sport mode. Atau mode biasa mungkin ya. Ada dua. Elektrik. Parking brake. Gak usah pake otot lagi. Rem tangannya. Kita tinggal ini aja. Dan plus auto hold-nya juga ada disini. Oke. Di sini ada laci penyimpanan. Ini kuncinya. Kuncinya masih di plastikin sama kejoknya. Karena ini mobil display ya. Biar gak rusak. Jadi di plastikin semua. Aman. Terus. Konsol tengah. Konsol tengah sini. Dia memang gak terlalu besar lah. Dan di sini juga ada cup holder. Coba kita lihat. Ya di sini pokoknya ada cup holder. Nah. Seperti itu. Ada cup holder-nya. Dan bisa menyimpan sesuatu yang tidak terlalu besar. Bahan jok. Bahan jok. Bahan jok dia sebenarnya kombinasi ya. Antara kulit dan fabric. Jadi pinggirnya sini nih. Nanti gue bakal liatin ya. Karena ini di plastikin. Kita nanti buka. Biar kelihatan. Di tengahnya tuh fabric. Dan headers-nya adjustable. Fabric bagus. Laci penyimpanan. Oke. Dia belum soft opening. Bagian atas ya. Garang. Atasnya sun visor. Sisi driver lengkap dengan vanity mirror. Tapi memang di sini dia belum ada lampu. Hand grip-nya retract. Dikasih hand grip ya di sini. Biasanya jarang tuh. Tempat kacamata. Terus di sini ada lampu baca juga. Ya oke. Belum LED ya. Lampunya masih lampu biasa. Terus di sini ada sun visor. Sisi penumpang. Lengkap dengan vanity mirror. Tapi ya no. Nggak ada lampu bacanya. Spion tengahnya. Dainai view. Jadi belum auto dimming. Ya. Di sini tuh ada satu fitur yang. Gue tuh suka banget sama mobil-mobilnya dari Mazda ya. Dari mulai Mazda tuh. Dan ke atasnya lagi. Itu ada display di sini. Display buat driver. Itu keren banget. Jadi kita bisa ngeliat kecepatan kita. Pas lagi berkendara. Contohnya kayak gini ya. Gue nyalain. Oke. Nah. Dia nonggol tuh. Itu keliatan banget tuh. CX-3 dan 0 km. Jadi kalau misalkan kita di jalan tuh. Kita ada dua ya. Di atas satu. Di bawah sini satu. Untuk kecepatannya. Atau speedometernya. Ini tuh fitur kecil yang. Ya. Bagus dan. Kelihatan lebih. Mahal gitu. Jadinya kalau pakai. Kayak gini. Dan yang setahu gue. Yang pakai gini tuh. Dari Suzuki ya. Baleno. Kalau nggak salah. Baleno dia sudah menggunakan kayak gini. Dan Mazda itu udah. Sejak lama ya. Pakai yang beginian. Itu gue suka banget dari. Fitur ini. Oke. Speaker. Kita lihat speakernya disini ada berapa. Di depan ada Twitter ya. Twitter dua. Speakernya dua. Di belakang kira-kira ada nggak deh. Kira-kira. Speaker lagi. Oke. Ini untuk bagian depan. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Yuk. Oke. Ya. Memang bagian belakang. Disini. Ya. Seperti ini ya. Kita gaya duduknya. Ya. Emang agak sedikit kaku. Dan disini juga. Ruang. Gue tinggi 168 ya. Nggak tinggi-tinggi amat. Ruangnya segini. Dan kaki sih sebenarnya pahanya tersangka dengan sempurna. Kita juga masih ada ruang buat di bawah ya. Selonjoran kayak gitu. Oke. Headrest dia total ada. Tiga headrest aman. Karena ini akomodasinya lima orang. Ada tiga headrest. Dan disini sebenarnya ada amrest nih. Disitu ada amrest. Tapi karena mobilnya diplastikin. Ya. Kita nggak bisa lihat amrestnya ya. Sudah ada amrestnya disini. Terus apalagi disini seatback pocket. Seatback pocket dia hanya ada di bagian sebelah kiri. Sebelah kanan. Nggak ada. Sebelah kiri. Dan di bagian tengah sini dia ada tonjolan ya. Ya tonjolannya ini memang agak lumayan tinggi ya. Ini kalau misalkan duduk di tengah. Oke. Ya harus. Ya kakinya harus dibuka ya. Nggak mungkin kalau kita naik ke tonjolannya. Joknya sih. Oke. Joknya empuk. Headroom. Oke. Kita coba sebelah sini. Headroomnya. Headroom oke. Headroomnya. Ya. Buat gue nggak jadi masalah ya. Hand grip dia retract. Disini juga ada lampu baca lagi. Sayang amrestnya kita nggak bisa buka nih. Andaikan bisa dibuka. Gue mau nyobain kenyamanan di bagian belakang. Enak nggak? Kalau misalkan pakai CX-3. Untuk berkendara sehari-hari. Kita buka dulu si bagian kap mesinnya. Mana sih tuasnya? Oh. Ya. Ya. Memang kap mesinnya ini cukup berat ya. Mazda CX-3 ini lumayan berat. Jadi terbukti ya. Kualitas dari plat bodi Mazda ini. Karena berat. Berat tebal ya plat bodinya. Oke. Ruang mesin. Pertama kita bakal bahas ruang mesin dulu. Ruang mesin disini. Oke. Dia sudah dicat. Bagian atasnya pun di kap mesinnya sudah dicat. Tapi disini memang sayang dia tidak menggunakan perdam. Untuk bagian atasnya. Tapi. Di bagian engine atau mesin. Dia sudah dikasih cover. Jadi mobil tuh jadi terlihat lebih rapi. Terlihat lebih. Ya enak aja. Enak dilihat gitu kan. Kalau pakai cover kayak gini. Keren tuh Mazda tuh. Gue selalu sukanya sama covernya. Covernya juga sporty. Oke. Ini adalah mesin berkapasitas 1500 cc. Skyaktif. Empat silinder juga. Dan dengan mesin tersebut. Mobil ini bisa menghasilkan tenaga. Sampai 111 PS. Dan torsinya tuh. Sampai 144 Nm. Beda-beda tipis sih sebenernya. Torsinya sama. City Hatchback. BRV. Ya gitu-gitu ya. Memang beda tipis ya. Dan disini juga modul ABS juga udah ada. Pokoknya untuk pengereman disini udah cukup mumpuni ya. Karena ABS dan kawan-kawannya juga ada disini. Keren. Dan seluruh tenaganya itu dialirkan ke dua roda depan. Menggunakan transmisi konvensional dual clutch. Penggerak roda depan. Oke. Buat teman-teman semua di area Bandung dan sekitarnya. Yang ingin meminang makhluk ganteng ini. CX3 dari Mazda. Silahkan langsung datang aja ke dealer Mazda. Di jalan Asia Afrika nomor 154 Kota Bandung. Mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini. Tentang Mazda CX3. Semoga videonya bermanfaat. Dan yang belum subscribe. Silahkan subscribe channel ini. Supaya kalian tahu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax